WAKTU INDONESIA Dan kuis kita kali ini adalah kuis janji manismu Seperti biasa sudah ada dua tim, tim A, Pepi dan Alika Tepuk tangan Tim B ada Akbar dan Rigo Cepet Tepuk tangan Terus kita sampaikan masing-masing tim nanti akan ada 6 kategori di layar Kalian akan diberi kesempatan masing-masing tim untuk memilih nomor kategorinya Baiklah, tim A kita beri kesempatan untuk memilih kategori terlebih dahulu Nomor berapa? 1 sampai 6 yang dipilih? Tim A Silahkan, Alika dan Pepi Iya, Alika dan Pepi Apa ya? Nomor berapa? Mau yang genap apa ganjil? 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 Yaudah, nomor 1 aja deh Karena kita nomor 1 Wah, bikin menjadi nomor 1, dipilih nomor 1 Kategori nomor 1 adalah hadiah hiburan Maksudnya apa ini? Jadi, jadi? Ya, ini adalah spesial Anda mendapatkan hadiah hiburan Terserah Anda mau pinta hiburan apa Nanti akan diberikan oleh tim lawan Anda Oke, jadi ini bukan pertanyaan Oke Pak, ntar dulu Kuis biasanya pertanyaan, Pak Terus kita jawab Ini namanya sesuatu yang di luar juga Oke Anda mendapatkan hadiah hiburan Hadiah hiburan Terserah Anda mau minta dihibur apa Akan dilakukan oleh tim lawan Kok begitu? Hadiah hiburan Mana ada dihiburan begitu? Ada di sini Kita hadiahnya hiburan Hadiah hiburan Dia di Kita menyanyi Minta nyanyi Yang tim lawan ini harus menghibur nyanyi Boleh, nari, nari, nari Ini spesial joker Menghibur mereka Iya Kok cuma atur? Riku, bantuin temannya Asik Asik Beruk Siap Lupa Udah, Pak Udah Udah Nah, dia terhibur apa enggak? Terhibur, tidak terhibur, waktunya terbatas Jadi Alhamdulillah lumayan terhibur Setidak-tidaknya Tim A lebih fresh lagi Menghadapi pertanyaan Satu Udah Apa ini? Ini belum pertamu loh Iya Baru pertanyaan pertama langsung dapat hadiah Namanya hadiah hiburan minim Dapat kipas angin deh, Pak Ada Setelah Itu hadiah barang Bukan hiburan Mana ada kipas angin bisa menghibur Ya Kipas angin hanya bisa berkutar Iya, bisa kipas-kipasin dong Tim B, Akbar dan Dua Memilih nomor dua Kapogorinya adalah Silahkan Menunggak Menunggak Ya Nih, janji itu gak boleh ditunggak Harus ditepati Perhatikan ya Kata kuncinya adalah Nih, pikir dulu sebelum menjawab ya Ada tiga orang Yang memiliki hutang di bank Gio Adalah orang yang selalu membayar cicilan tepat waktu Gio, oke Dika Orang yang bayar cicilan Setelah jatuh tembu Iya Sementara Farah Orang yang selalu lupa bayar cicilan Waduh Pada hari minggu rumah ketiga orang itu Didatangi oleh dep kolektor Iya Rumah siapakah yang lebih dulu didatangi oleh dep kolektor Silahkan tim B Yang terakhir, yang ketiga Lupa bayar cicilan, salah apa ya? Farah Farah, ya Salah Ya kan paling sering nunggak pak Kan paling sering nunggak Ya tapi salah Tim A mungkin bisa Memberikan jawaban yang benar Kuncinya pikir dulu sebelum menjawab Ya tuh Itu kan Dep kolektor Siapa yang didatangi Dari ketiganya Jawab ngelamun Oh iya iya Enggak itu kan pikir dulu sebelum jawab Gitu pak Pikir aja Gak usah dijawab Nah iya betul nih Tidak tepat Oke iya Berarti bener loh Bener loh Kalau tidak tepat Tidak tepatan benar Jadi yang benar adalah Terserah dep kolektornya Tapi ya bener sih Kan pilihannya ada tiga Jadi B nilainya nol Tip A mendapat nilai 50 Karena benar setengah Yeay Tadi harus mikir Karena kuncinya sebelum menjawab Harus mikir dulu Ya tadi sudah sempat mikir Tapi gak bisa menjawab Ini nilainya separuh Jadi sebelum menjawab Jadi sebelum menjawab Mikir dulu Tadi ngapain maksudnya Giova ujuk-ujukin Makanya perhatikan baik-baik Oh amat ah Soalnya harus diperhatikan baik-baik Oke Silahkan Nomor 6 aja deh Nomor 6 Kita buka kategori nomor 6 Adalah Mangkir Mangkir apaan? Mangkir apaan? Mangkir itu Oh ya Bolos Tidak datang Itu orang mangkir Temannya piring Diundang Tidak mau datang Itu cangkir Perhatikan baik ya Apaan juga? Tarsan Tarsan Si Raja Rimba Melangsungkan pernikahan Dengan Jane Tarsan mengundang Semua hewan Di hutan Untuk datang Ada singa Gajah Jorapa Dan binatang yang lain Pada hari H Siapakah yang datang duluan Di pernikahan Tarsan? Timbe Silahkan Mikir dulu Eh dilepas Enggir ini Kelunya gak ada mikir dulu Oh iya gimana Pada hari H Siapa yang Datang duluan Di hari pernikahan Tarsan Tarsan menikah Dengan Jane Yang datang duluan Jane Karena dia bukan manusia Kan Jane Bapak mau ngomong gitu kan Tarsan kawinnya sama Jane Bukan Jane manusia kan Enggak Enggak Bapak mau menjebak kan Tarsan menikah sama Jane Ya kan Jane ini pasti datang duluan Maluk halus Maluk halus Maluk halus Jane Alah Bapak mau melayas Salah Tarsan menikah sama Jane Terus pada hari H Yang datang siapa aja pak Siapa duluan Semua binatang diundang Siapa yang datang duluan Di hari H Hari itu Tidak ada yang datang Satupun kecuali satu Siapa Singa Kenapa Semuanya kabur Takut ada singa pak Ayo Kalau gak ada yang dipakar Sama singa Jadi cuma singa doang Yang hadir Iya Salah Iya Terus siapa yang datang duluan Siapa dong cak Yang datang Di Paling duluan Di hari pernikahan adalah Panitia Masa di hutan ada Ada wedding Aujan nicer Ada panitia Ada Kalau lo bisa kajok Pernikahnya bisa berantakan Apalagi yang datang hewan-hewan Mereka harus ada panitia Mereka gak ada apa-apaan pak Kalau di hutan Gak terserata Harus nama Jane Emang ada panitia Terus hewan-hewannya pake Irpis Gak tau saya kan gak junda Oh iya Karena ini udah cuma binatang doangnya Panitia aja ya Oke Tim B silahkan Lima Lima Kita lihat kategorinya Skor masih tetap Lima puluh kosong Jam karet Ada tiga orang sahabat Mereka janjian nonton Jam lima sore Di gedung bioskop Oke Nah di gedung bioskop itu Pukul empat tiga puluh Hanya terlihat Diego Oke Markus datang jam lima Ya 15 menit kemudian Barulah Arman datang Ya Dari cerita ini Siapa yang tidak datang Tepat waktu Tim B Arman jawabannya Arman lima lima belas Dia datang berarti Arman Kan lewat Jam empat tiga puluh Datang sebelumnya Jam lima masih on time Lima lima belas Si Arman yang terakhir Itu yang telat Salah Lima silahkan Yang paling telat Herman pak Kenapa Herman pas Kok Herman Gak ada Herman jam berapa tadi Soalnya Herman sibuk Bikin dulu bubur Oh iya Sampai Buat dulu Bisa se-cendo Bisa se-cendo Herman telat pak Konklusi yang tadi Eh bukan konklusi Cerita yang tadi Si Herlan Gak ada hubungannya Herman Tim A juga Salah Eh coba coba Siapa yang benar Jawabannya siap aja Yang tidak datang Tepat waktu adalah Ketiga sahabat Yang janjian tadi Kenapa Lo gitu Kan Tiga-tiga aja tadi Herman datang semua Tapi telat 4.30 Loh Ketiga sahabat itu Bukan Arman Diego dan Marcus Siapa Gak tahu Ada tiga sahabat Janjian nonton Di bioskop jam lima Kan saya gak tahu Tiga saat siapa Cuma di bioskop Yang Marcus tadi Itu apa maksudnya pak Itu ada pengunjung bioskop Namanya ini Itu Diego Diego siapa Marcus sama Arman Pengunjung bioskop Bukan tiga sahabat yang janjian Beda orang Beda orang Eh Pak harusnya kalau tiga sahabat Yang orang tiga tadi Loh Marcus Diego sama Arman Belum tentu kenal kok Enggak dikasih tahu Tadi tiga sahabat namanya siapa Yang nonton bioskop Banyak boleh sahabatan Enggak Tadi ku jawab paling ngaco Loh Herman Loh Gak ada loh Tetap aja salah Tadi kan tiga itu Bukan bagian cerita emangnya Gak tahu Gak tahu gimana Ini kondisinya seperti ini Terus tiga sahabat Tadi jatang jam berapa Gak tahu juga Yang jelas Sampai bioskop main Gak ada Sebutan tiga sahabat Ya Bioskop sekali Udah next Lanjut lanjut Skor Tim A 50 Tim B 0 Lanjut silahkan Tim A Pemilih nomor berapa Nomor tiga deh Detak jantung gue naik loh Ya udah nomor tiga Silahkan sekarang saja Hutang 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 Perhatikan baik-baik ya Nanti dikira saya menjebak Ada tiga orang yang mempunyai hutang di bank Yoni Sandi dan Niko adalah nama ketiga orang itu Oke Yoni Sandi Sandi Dan Niko Pasti gak kenal semua tuh Pak Pasti Saya juga kenal sih Tapi berapa enggak Terus Ketiga orang ini tinggal di komplek yang sama Ya Kebetulan komplek tempat mereka tinggal berdekatan dengan kolam pemancingan dan kolam renang Hari itu dep kolektor mendatangi rumah mereka masing-masing Ternyata mereka tidak ada di rumah Dimanakah mereka sebenarnya berada Kita gak tau 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 Tim B silahkan Kolam pemancingan Pemancingan kolam renang Logikannya ini oke bener kolam renang Jadi logikannya Eh gak Bukan Pak Kolam renang Ganti Di bioskop tadi Bioskop Betiga Betiga yang tadi Temennya Marek itu sama Gio Memang anak Gak bakal ketahuan Karena gak disebutin sini Gue yang menjawab di Di bioskop Karena tiga sahabat yang gak datang Tadi ya orang itu tadi Nyamperin Salah Salah juga Kalau menang Jadi kalau ditagi dia bisa nyelem Itu jawaban terbodoh itu ya Bioskop Yaudah itu terbodoh itu ya Di kolam renang Jadi pas ditagi dia nyelem Kelihatan Kelihatan Lagi berenang Salah Lagi manjing ikan kali itu di satu lain Harus ada di cerita loh Pak Ada di cerita ini gak mengada Ada Oke coba Ceriga banget Awas gak ngelantur Awas Ketiga orang itu ada di bank Kok ada di bank Lagi bayar Ada tiga orang yang mempunyai hutang Di bank Iya Namanya Yoni Sandi Ketiga orang itu digatungi Kan sudah saya sebutkan Di bank Kalau dicari di rumah ya gak ada Di kolam renang kolam baju gak ada Di bank mereka Oke Pak mohon maaf kalau kamu punya hutang di bank Iya Itu kan belum tentu posisimu ada di bank Ini menunjukkan mempunyai hutang di bank Kalau mempunyai hutang pada bank Nah itu hutangnya Ini tiga orang yang sedang mempunyai hutang di bank Berarti mereka Mereka di bank Di rumah gak ada Wah Terserah deh Pak Nah Ini kewisahannya harus jeli Petrus Terakhir nih Yang terakhir berarti B Nomor empat Oh yang empat berarti Kategorinya adalah janji kampanye Iya Oke Geri Suyanto Dan Joko Iya Adalah calon urah Iya Geri janji akan bangun sekolah gratis Suyanto janji akan bangun pos jandu gratis Iya Yang pertama sekolah Geri Yang kedua Suyanto pos jandu Ketiga Joko janji membangun puskesmas gratis Siapakah yang akan menempatkan janjinya kalau dia terpilih Ah silahkan Tidak ada satu pun Alasannya Karena gak ada yang kepilih Pak semuanya Pak Betul siapa yang Kalau lain gak tau Ketanya yang tadi jelaskan gak tau siapa yang nonton Gue dong itu urusan Bapak Iya Lu mau urusan saya Saya hanya membacakan Masa saya harus nyari calon lagi Saya kan cuma pembakanku Bukan KPU Geri janji bangun sekolah gratis Tidak ada Ini jebakan nih Alasannya Geri Suyanto Joko itu adalah satu orang Jadi dia cuma penggal-penggal kalimat seakan-akan tiga orang Oh pada satu Geri Suyanto Joko Itu satu orang Satu orang Geri Suyanto Joko Nama yang aneh tiga orang Iya Pak Dia kan suka ngadang-ngadain Salah Salah Coba Pertanyaannya adalah Jawabannya masing-masing hanya benar separuh Karena memang tidak ada yang bisa menempati janji Iya Karena gak mungkin bangun pos jandu sekolah atau puskesmas gratis Bangun kan pakai semen, batu itu kan harus pakai duit Gak bisa gratis Tapi dapat setengah dong Benar setengah Jadi skornya tim A 100 Tim B 50 Lu sih jadi 50 tuh Dan pemenang tim A akan mendapatkan hadiah Yes Apa? Patru sih Pak Hadiah Apa hadiahnya? Ini bukan berupa apa Pak Hanya mendapatkan hadiah Hadiah itu barang kan Kak Siapa yang bilang barang? Handphone, mobil Kan itu mendapatkan handphone Mendapatkan mobil Yang mendapatkan hadiah Harga di kuis kita ini mendapatkan nilai itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa Bodoh Jadi hadiah itu tidak ada artinya disini Karena mendapatkan poin itu jauh lebih mulia Oke Ca Jadi tadi di episode kali ini kita sudah membahas tentang janji Bagaimana kesimpulan atau konklusi dari materi yang kita bahas hari ini Ca Ya gini Memang jangan sekali-sekali anda ingkar janji Sekecil apapun janji itu harus ditepati Karena itu akan ditakih kelak di dunia lain kita berikutnya Akhirat Dunia lain Ya dunia hidup kita yang lain berikutnya yaitu akhirat Ya Kali ini saya akan memberikan konklusi in English Oke Dalam in English ya Konklusi dalam in English Be patient ya Sabar Iya Berkaitan dengan Biar janji Belum ini belum Itu pemanasan Pemanasan bahasa Inggris adalah bahasa Indonesia Karena kalau pemanasan itu bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggris warming up Jadi konklusinya adalah Sudah saya siapkan sejak lama Oke Don't promise when you are happy Oke Don't reply when you are angry Don't decide when you are sad Oke Artinya apa Ca Don't ask me Don't ask me Don't ask me Terima kasih Terima kasih semuanya Bagaimana tadi hari ini semuanya udah puas Dengan solusi yang bisa diberikan Calontok Halika juga sudah puas Tadi masalahnya sudah diberikan solusi yang tepat oleh Calontok Iya betul Alhamdulillah terima kasih Terima kasih Jangan kapok datang ya Pasti nanti datang lagi buat main ini Kapan ca-ca datang silahkan Bawa warga ntar bertang lupa Oke terima kasih untuk Alika Islam Madinya sudah bersih Jangan bercanda Terima kasih juga untuk semuanya Peminsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah Terima kasih juga untuk Ben Terima kasih untuk motor-motor kita Calontok Jangan lupa kacikkan waktu Indonesia bercanda Siap hari Sabtu dan Minggu Tentunya hanya di neti Bicara Lelita Agustin Dan saya calon dong Sampai jumpa Sampai jumpa